Mancing ikan cana laudon di sungai yang dipenuhi dengan lintah darah Oke teman-teman, jadi rencananya kali ini aku mau casting ikan cana teman-teman Dan ini aku lagi menuju spot mancingnya teman-teman Kali ini aku mancing berdua bersama sepupuku si Asmi teman-teman Dan untuk spotnya adalah parit yang sudah dikerumuni oleh semak beluker teman-teman Aku aja harus jalan merunduk agar bisa sampai ke paritnya teman-teman Hade, ini parit benar-benar semak teman-teman Kalau dilihat-lihat dari penampakannya sih, spot ini potensial banget teman-teman Buat cari ikan cana laudon Airnya hitam dan dingin banget teman-teman Untuk setupku kali ini aku menggunakan joran stream buatanku teman-teman Dengan real deukio stela teman-teman Tanpa menunggu lama aku langsung aja lempar umpannya teman-teman Baru aja di lemparan pertama aku udah kesulitan teman-teman Dan disini aku coba buat naik ke atas ranting yang ada di tengah paritnya teman-teman Agar lebih leluasa melempar umpan teman-teman Setelah beberapa kali melempar umpan tapi tak kunjung ada sambaran teman-teman Apakah ikan cananya pada tidur semua ya? Tak putus asa aku terus aja coba melempar umpannya teman-teman Kali aja ada cana laudon yang menyambar umpanku teman-teman Karena tak kunjung ada sambaran aku rasa membuang waktu aja teman-teman Jadi aku putuskan buat berpindah spot teman-teman Dan aku baru sadar ternyata paritempatku mancing adalah sarang lintah darah teman-teman Uh ngeri banget teman-teman kalau sampai aku kecemplung Dan disini aku mendapatkan sambaran pertamaku teman-teman Tapi sayang pas disintak ikannya malah mocil teman-teman Nasib nasib Lanjut aku coba cari strike di kebun durian yang baru ditanam nih teman-teman Setelah beberapa kali melempar umpan akhirnya umpanku disambar juga oleh ikan cana laudonnya teman-teman Dan seterai Disini aku mendapatkan perlawanan yang sangat dahsyat dari ikan cananya teman-teman Lihat aja juranku sampai melengkung kayak gitu Alhamdulillah akhirnya lintet juga ikannya teman-teman Ini dia teman-teman strik perdanaku pada siang hari ini teman-teman Seekor ikan cana laudon yang ukurannya lumayan besar ya Oke mantap Oke kita lanjut lagi cari strike teman-teman Dan di lemparan yang kedua ini pun aku gak nyangka langsung dapat sambaran lagi teman-teman Dan strik lagi teman-teman Tapi kali ini perlawanannya gak terlalu besar teman-teman Karena yang menyambar umpanku hanyalah ikan kocolan Ini dia teman-teman Strik kedua ku pada siang hari ini teman-teman Seekor kocolan nekat teman-teman Ya meskipun kocolan harus tetap disyukuri ya Oh iya teman-teman Untuk ukuran kocolan di tempatku gak bakalan aku rilis kembali teman-teman Karena masih marak juga penyeturuman ikan dan penangguk anak ikan haruan teman-teman Oke kita lanjut lagi cari strikenya teman-teman Dan di lemparan yang ketiga ini pun aku gak nyangka Aku malah dapat sambaran yang lebih gede teman-teman Wuhh dan strike Tapi sayang kali ini umpanku dibawah nyangkut di pelopah pinang teman-teman Karena khawatir ikan cana lodenya dimucil Jadi aku putusin buat samperin ikannya aja teman-teman Disini aku mulai khawatir teman-teman Aku takut banget ikan cana lodenya jadi mucil Karena sengkutnya itu kuat banget teman-teman Tapi alhamdulillah ikan cana lodenya yang tenggelamnya berhasil kita selamatkan teman-teman Hehehe Dan ini dia teman-teman strike ketiga ku pada siang hari ini teman-teman Alhamdulillah ukurannya lebih gede dari strike yang pertama tadi teman-teman Mantap banget perlawanannya Oke kita lanjutkan lagi cari strikenya teman-teman Dan di lemparannya keempat ini pun aku langsung mendapatkan sambaran lagi teman-teman Tapi pas aku sintak malah mucil teman-teman Ya gak apa-apa namanya juga belum rezeki Lanjut aku lempar lagi umpannya teman-teman Berharap masih ada cana loden yang mau menyambar umpanku Tapi setelah cukup lama aku melempar umpan Tetap aja gak ada sambaran lagi teman-teman Mungkin ikannya udah pada tidur siang Karena udah mau azan asar jadi aku sudahi dulu aja mancingnya kali ini teman-teman Dan inilah dia hasil mancingku hari ini teman-teman Alhamdulillah masih dikasih rezeki strike 3 ekor teman-teman Yang 2 ekornya ukuran cana lodenya lumayan gede juga nih teman-teman Karena waktunya udah kesorean jadi kita lanjut besok pagi aja teman-teman Oke teman-teman jadi rencananya pagi ini aku mau mengulang mancing di spot kemarin sore teman-teman Untuk kondisi spotnya pagi ini airnya lumayan kecil ya Gak kayak kemarin sore Dan disini aku juga menemukan ulat kaki seribu teman-teman Tapi bohong karena kakinya gak sampai 90 Untuk setup tackle ku hari ini aku menggunakan real spinning dan joran WL buatanku teman-teman Dan untuk umpannya aku menggunakan sufrok warna hitam pemberian temanku Gak pake banyak basa basi aku langsung aja lempar umpannya teman-teman Untuk dilemparan pertama ini ikan gabusnya belum ada merespon teman-teman Kita coba dilemparan yang kedua ya Oke lemparan yang kedua Yang benar aja dilemparan yang kedua ini ikan gabusnya langsung nyambar dong Dan strike Disini aku dibuat kaget teman-teman karena perlawanan ikan gabusnya itu kuat banget Sampai-sampai real dan joranku melengkung serta menjerit begini teman-teman Setelah beradu mekanik kurang lebih selama 30 menit akhirnya ikan gabusnya berhasil aku tahlukan teman-teman Dan ini dia teman-teman strike perdanaku pada pagi hari ini teman-teman Seekor ikan gabus kocolan ternyata tenaganya kuat banget Mantap Oke kita lanjut lagi cari strike teman-teman Oke disini aku lanjut lagi lempar umpannya teman-teman Dan benar aja baru aja umpanku lempar langsung dapat sambaran dong Dan strike Disini aku pun mendapatkan perlawanan yang lumayan kuat teman-teman Tak butuh waktu lama ikannya langsung aja aku selamatin Ini dia teman-teman strike ikan cana kedua ku pagi hari ini Meskipun ukurannya kecil tapi nyalinya besar teman-teman Mantap Oke kita lanjut lagi cari strikenya teman-teman Dan disini aku coba pindah ke kebun durian sebelahnya teman-teman Dan baru aja umpan aku lempar langsung dapat sambaran dong Tapi pas aku sentak ikannya malah mocel teman-teman Nasib nasib Dan aku coba lagi lempar umpannya di parit yang sama teman-teman Dan langsung dapat sambaran lagi teman-teman Tapi pas aku sentak ikannya malah mocel lagi Yaudah perburuan ikan cananya kita lanjutkan besok sore aja teman-teman Pas aku pulang kerja Oke teman-teman Jadi rencananya sore ini aku mau casting ikan cana nih Untuk spot pertama aku sore ini adalah parit di samping masjid teman-teman Gak pake banyak basa basi Aku langsung aja buat lempar umpannya Dan baru aja di lemparan pertama Langsung dapat sambaran besar dong Tapi pas aku sentak ikannya malah mocel teman-teman Dilihat dari gerakannya sih Sepertinya ikan cananya lumayan babon teman-teman Ya mau gimana lagi namanya juga belum rejeki Karena ikan cana babonnya udah kapok Jadi aku pindah aja ke spot pinggir jalan teman-teman Gak disangka baru aja umpannya aku lempar langsung dapat sambaran dong Dan strike Tanpa memberikan perlawanan yang berarti ikannya berhasil aku selamatkan teman-teman Meskipun ikannya cuma kocolan yang penting bukan babon teman-teman Oke teman-teman Jadi sore ini aku ingin melanjutkan perburuan ikan cana nih teman-teman Untuk spot pertama ku pada sore hari ini adalah parit di samping masjid kayak gini teman-teman Kalau dilihat dari paritnya sih kayaknya potensi banget ada cana babonnya teman-teman Dan disini aku langsung aja buat coba lempar umpannya di belakang bangunan ini teman-teman Yang benar aja baru aja di lemparan pertama langsung dapat sambaran dong Tapi pas aku sentak ikannya malah mocil teman-teman Lanjut aku berpindah tempat di parit sebelahnya teman-teman Dan disini pun aku langsung mendapatkan sambaran teman-teman Dan strike Disini ikannya mencoba memberikan perlawanan yang kuat teman-teman Tapi tetap aja aku pemenangnya Ini dia teman-teman Strike pembuka ku pada sore hari ini Ukurannya lumayan juga nih Hari pun udah semakin sore Jadi aku coba buat mancing di sungai besarnya teman-teman Berharap ada ikan cana babon yang mau menyember umpanku Dan benar aja langsung dapat sambaran dari ikan babon yang besar dong Tapi malah meloncat ikan babonnya Nasib nasib Dan disini aku coba lagi melempar umpannya dari pinggir sungai teman-teman Lemparanku agak longkes jadi agak pegel gulung talinya Hehehe Tapi pas umpannya mau sampai ke tempat ku berdiri Malah dapat sambaran teman-teman Tapi ya seperti biasa Mochil lagi dong Sebelum pulang ke rumah Aku putuskan buat coba mancing di parit samping masjid Kemarin sore teman-teman Kali aja ikan babon yang mochil itu masih mau makan umpan Dan benar aja Baru aja di lemparan pertama langsung dapat sambaran teman-teman Tapi ya begitulah mochil lagi teman-teman Yaudah teman-teman Jadi cukup sekian dulu cerita mancingku kali ini teman-teman Aku harap teman-teman terhibur ya Dan sampai ketemu di video yang akan datang teman-teman Dadah Dan sampai ketemu di video yang akan datang teman-teman Dan sampai ketemu di video yang akan datang teman-teman